Pemirsa aksi pencurian sepeda motor sport di dalam rumah warga di Kabupaten Tanggerang, Panten terekam CCTV. Dua pelaku yang beraksi pada dini hari nekat masuk ke dalam rumah saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh. Dalam hitungan detik, sepeda motor berhasil di bawah kapur. Dari rekaman CCTV terlihat, satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor masuk ke dalam rumah yang berada di kawasan tiga raksa Tanggerang, Panten. Sambil memperhatikan situasi, pelaku lalu berjalan-perlahan mendekati sepeda motor sport incarannya. Hanya dalam hitungan detik, motor gede ini berhasil di bawah kabur. Aksi pelaku terbilang nekat, pasalnya saat itu pemilik rumah sudah terbangun dan sedang melaksanakan sholat subuh. Atas rekaman tersebut, unit teranmor Poresta Tanggerang yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap RA dan RD di kawasan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Panten. Selain menyita kunci letter T bersama mata kuncinya, polisi juga menyita dua unit sepeda motor hasil curian. Pendua tersangka ini, sindikat ini setiap bulan minimal 15 motor mereka curi. Ya berarti dua hari sekali paling lama. Kami tidak percaya begitu saja karena cukup marah kejadian pencurian di sini dan di tempat lain. Dan sindikat ini beraksi di DKI Jakarta, juga di Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, hingga ke Serang. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Poresta Tanggerang dan keduanya bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun hukuman penjara. Dari Kabupaten Tanggerang, Aymar Rani, Ainews melaporkan.